Halo semua, semua datang lagi di channel Om Roblox dan hari ini gue tidak bermain game Roblox dulu ya tapi untuk hari ini gue pengen sedikit bernostalgia sama salah satu game Android yang dulu tuh sangat-sangat populer bahkan bisa dibilang game ini tuh game yang sangat merakyat dulu ya karena dimainkan di semua kalangan dari anak-anak, remaja sampai dewasa ya dan bahkan saudara-saudara gue, teman-teman satu kampung gue juga pada mainin game ini yang notabene mereka itu bukan orang yang suka bermain game online apalagi di Android ya nah dulu tuh gue bermain game ini tuh baru nyampe TH9 tapi lagi proses upgrade ke TH10 tapi sayang-sayang seribu sayang akun dulu tuh gue lupa ya pakai akun yang mana bahkan emailnya aja gue udah gak inget ya dan akhirnya gue mencoba untuk membuat akun baru lagi di game ini ya oh iya apakah di tahun 2022 ini ada di antara kalian yang tidak tahu dengan game ini nah kalau kalian ada yang belum tahu dengan game ini tuh game sejenis game strategi kalian juga bisa membangun base sesuai dengan keinginan kalian kalian juga bisa menyerang base orang lain maupun kalian juga bisa apa ya war antara clan ya antama gamenya itu class of clan atau disingkatnya COC ya gue kaget disaat memulai game ini dari awal lagi ternyata baraknya tuh cuman ada satu ya kalau dulu tuh kalau gak salah tiga atau berapa gue lupa ya nah walaupun baraknya cuman astaga kaget gue bro hmm biasanya kalau udah sore gini udah hujan ya mau hujan ya astaga aduh bentar PC gue belum gue matiin ya bentar ya gue matiin dulu ya nah walaupun baraknya cuman ada satu sekarang di saat kita upgrade seperti ini kita masih bisa membuat pasukan ya nah disini kita buat pasukannya kalian bisa klik icon di atas map atau di bawah pedang 2 itu ya nah kita buat secara singkat aja ya nah ini dia cara proses pembuatan pasukannya dan disini juga setelah gue cek tempat cat gue kaget banget ternyata cat globalnya gak ada ya dulu tuh ada cat globalnya dan menurut gue yang bikin seru itu ya kita bisa berinteraksi dengan orang lain di penjuru dunia ya tapi sekarang malah ditiadakan ya untuk cat globalnya mungkin karena terlalu banyak yang catnya yang tidak bertanggung jawab contohnya seperti toxic atau berkata kasar mungkin juga ada yang bernada rasis dan sebagainya ya oh iya kalau kalian denger ada orang kayak salawatan gitu karena rumah gue ini dekat musyola kebetulan di musyola itu lagi ada pengajian ibu-ibu ya di sore hari jadinya maklumin aja ya nah ya inilah realitas dunia sekarang ya mau di dunia game mau di komunitas anime komunitas game maupun di youtube di sosmed banyak juga orang-orang yang sadar atau tidak sadar terkadang berkomentar yang tidak pantas dan sebagainya termasuk gue gue juga gak mau nafiz kadang-kadang sadar atau tidak sadar gue juga kalau lagi main game moba gue juga suka kesel dan suka mengatakan atau berkomentar yang kurang sehat tapi sebisa mungkin gue kurangin karena gue takutnya di saat ada orang yang tersinggung di saat momennya tidak pas takutnya orang itu tersinggung dan sebagainya ya itu lah tapi sungguh disayangkan sih ya cat globalnya dihapus padahal kalau kita tidak ada klan saat kita lagi ya nungguin barak kita lagi di upgrade atau mungkin apa ya bangunan-bangunan kita lagi di upgrade biasanya untuk gue pribadi gue ngecat di global ya sambil ngecat aja sama orang lain sok kenal lah ya di chat global padahal gak kenal nah sekarang gue pengen coba juga nanti coba menyerang base orang lain ya pakai pasukan yang ada ala kadarnya aja lah ya dan disini TH gue baru TH4 ya atau balai kotanya baru level 4 ya mudah-mudahan suara gue ini gak terlalu tertimpah sama yang lagi selawatan ya karena masalahnya depan rumah gue pisah nih ya aduh di depan rumah gue banget ya pisah malah bahasa daerahnya keluar nah sekarang gue mau coba serang base orang lain untuk cari koinnya ya mungkin gue bakal cari base yang pertahanannya ini agak sedikit terbuka ya yang ini gue skip aja karena gue disini gue pakai pasukan archer terus juga ada giant dan terakhir ada tengkorak ya oke tunggu dulu skip yang ini gak usah cari lagi oh mungkin yang ini ini pertahanannya agak terbuka ya oke kalau gitu gue bakal taruh giant ini di tengah-tengah meriam besar ini untuk gue hancurin karena ini sangat berpengaruh terus juga gue bakal taruh di bawah dan di atas juga untuk menghancuri meriam yang di sebelahnya ya oke gue bakal taruh archer di atas untuk batu giant dan di bawah juga nah ini dia mudah-mudahan lebih cepat ya dan gue mungkin bakal buang tengkorak ini ya sayang ini kalau gak digunain kita taruh disini aja ya nah disini nah kalau gitu gue juga bakal pakai archer disini terus juga di atasnya juga mudah-mudahan suara hujannya gak terlalu masuk ke audio ya karena tempat gue udah turun hujan wah lumayan deles sih hujannya oke tinggal tower archer nih yang jadi penghalang ya mudah-mudahan bisa dihancurin sama giantnya aduh giantnya udah pada sekarat semua ya oke aduh udah mati udah tinggal sisa archer ya mudah-mudahan bisa lah ya aduh archer yang di bawah juga udah pada mati sisa yang di tengah atas ya oke akhirnya hancur juga untuk tower archernya sekarang tinggal menghancurkan yang tersisa ya nah dikit lagi hancur untuk bangunan penyimpanan emasnya oke udah hancur oh ternyata masih ada ya ini bangunan yang terakhir kah kita cek dulu ya oke kayaknya udah gak ada lagi ini yang terakhir dikit lagi hancur nah akhirnya selesai juga untuk penjarahan kali ini sebenarnya mau bintang 1 mau bintang 2 gak masalah karena gue udah ambil semua koin emasnya sama yang ungu ini ya nah karena gue lumayan cukup banyak untuk mendapatkan koin kali ini sama koin ungunya untuk ukuran TH kecil ya ini lumayan cukup banyak sih ya gue mau upgrade untuk kastil clan nya kira-kira butuh yang mana nih oh ternyata butuh yang ungu ini ya butuh sekitar 100 k nah karena gue udah selesai upgrade dan mungkin videonya sampai disini aja karena di video kali ini gue hanya pengen sedikit bernostalgia untuk game coc ini menurut gue sih game ini masih sangat seru dimainin di tahun ini kayaknya masih rame sih ya karena gue gak join clan jadi gue gak begitu tau dan ya gue cukup kaget karena banyak perubahan yang gak nyangka banget seperti barak yang sebagian dihapus dan disisain satu dan juga penghapusan chat global ini entah kapan penghapusannya tapi gue kaget banget ya karena udah lama banget gak mainin game ini dan mungkin ada perubahan lain selain yang terlihat ini apakah di clan ada perubahan atau tidak gue juga belum tau ya karena disini gue hanya pengen bermain secara santai aja karena kalau gabung di clan kita harus ikuti aturan yang ada di clan nah mungkin videonya sampai disini aja gue ucapin terima kasih banyak buat kalian semua sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye